Cegah Virus Corona, Kepala OPD turun ke lapangan Berbagai langkah responsif diambil oleh Pemkap Cilacap guna menindak lanjuti mandat Bupati Cilacap pada rakor gugus tugas percepatan penanganan virus corona di Kabupaten Cilacap. Mulai Selasa, tanggal 12 Mei 2020, seluruh Kepala OPD dilibatkan untuk turun ke semua kecamatan, sesuai dengan tanggung jawab umilai kecamatan masing-masing. Seperti halnya yang dilakukan Kepala Disko Minvo Cilacap M. Wijaya melakukan kegiatan sosialisasi himbauan pencegahan virus corona dalam rapat evaluasi percepatan penanganan pencegahan virus corona di Kecamatan Sampang, Cilacap, bertempat di Pendopo Kecamatan Sampang Selasa, tanggal 12 Mei 2020. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Cilacap Syamsul Awliya Rahman, Farkom Pincam, dan para Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama di wilayah kecamatan Sampang. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Disko Minvo Cilacap M. Wijaya antara lain menyampaikan tentang hasil rakor gugus tugas percepatan penanganan virus corona Kabupaten Cilacap. Antara lain bahwa untuk menangani pandemi virus corona memerlukan peran serta dari seluruh pihak. Sesuai mandat dari Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji yang meminta seluruh jajaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, OPD di lingkup Mkap Cilacap maupun hingga kecamatan untuk bersinergi. Seperti kita ketahui berdasarkan penyampaian Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji terkait penanganan virus corona membutuhkan sinergitas lintas sektoral. Selain itu juga diperlukan keseriusan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab baik gugus percepatan penanganan virus corona, OPD, maupun hingga tingkat kecamatan, jelas Wijaya. Sementara itu, Wabup Cilacap, Syamsul Laulia Rahman yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, terdapat tiga langkah jitu yang menurutnya dapat diterapkan oleh masyarakat secara mandiri dalam menghadapi pandemik virus corona. Di antaranya dengan menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan, menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bermanfaat. Kemudian mematuhi segala aturan himbawan maupun aturan pemerintah dan mematuhi larangan dari pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah untuk menjaga imunitas tubuh kita. Terlebih untuk kita dan teman, teman yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19. Tidak harus membeli vitamin, namun bisa dengan pola hidup yang bersih dan sehat serta istirahat yang teratur, kata Wabup. Dengan menjalankan langkah tersebut, Wabup berharap setiap orang nantinya dapat menjadi ujung tombak dan ikut membantu tim Gus Gas COVID-19. Sebelumnya, Wabup juga hadir di Kecamatan Maos, bersama asisten Ekbang Setda Cilacap Wasyaryadi memimpin rapat yang sama, sekaligus menyerahkan bantuan masker, sembako dan ekstra funding bagi tenaga kesehatan di puskesma setempat. Menurut Camat Sampang Hairudin, untuk mencegah terpaparnya virus corona di wilayah Sampang, pihak Kecamatan telah menyiapkan tiga lokasi tempat karantina bagi para pendatang, diantaranya di SMP Negeri 1 Sampang. Di hari yang sama sosialisasi maupun himbawan terkait pencegahan COVID-19, juga dilakukan oleh tim Woro, Woro keliling dari Disko Minfo Cilacap bersama LPPL Bercahaya FM menyasar pusat keramaian yakni pasar tradisional di wilayah Kecamatan Sampang dan Maos Cilacap. Demikian informasi yang dikutip dari situs.